Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wala ahli washabi ajmain. Tama ba'duh. Perkenalkan, saya Fawaz dari Senterwa Bangsa Mandiri. Akan menjadi host dalam acara webinar hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat Islam, iman, dan tentunya nikmat sehat yang sangat luar biasa ini sehingga pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 kita dapat bersama-sama hadir dalam acara webinar amal nasional dalam rangka donasi untuk kaum du'afa yang hari ini bertema Bantu Sesama Bangsa. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada jenjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, menuju zaman yang beradab saat ini. Terima kasih kepada para pembicara yang sudah hadir, kepada Bapak moderator, dan tentunya kepada para partisipan yang hari ini sudah memasuki ruangan Zoom kita. Sebelum kita memulai kegiatan webinar kita ini supaya acara menjadi khidmat, mari kita dengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan wakil kancipta. Hal ini untuk mengenang para pahlawan kita yang telah gugur, khususnya para dokter, perawat, dan semua nakas lainnya yang telah berjuang di masa pandemik COVID-19 ini. selamat menikmati. 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 selamat menikmati 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 di Jawa Tengah dan Suasi Selatan. Sebetulnya di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ini juga banyak kematian karena kasus comorbid ini. Ini berbicara mengenai comorbid tentunya kita tidak lepas dari keterlibatan organ pada COVID-19. Jadi, kita bahas di mana-mana. Jadi, intinya COVID-19 ini disebabkan virus SARS-CoV-2. Ini adalah virus RNA positif. Dia punya selubung atau amplop. Genusnya berita coronavirus. Kemudian ini adalah anggota ketujuh dari keluarga Corona Free Day. Jadi, sebenarnya sudah ada virus-virus corona yang lain. Kemudian, kenapa dinamakan COVID-19? Karena munculnya tahun 2019. Jadi, akhir Desember 2019 ini muncul di Wuhan, Cina. Kemudian, dikatakan bahwa prognosis penyakit ini dipengaruhi oleh keterlibatan multi organ. Kemudian, comorbid seperti penyakit kardifaskuler telah menjadi faktor psiko paling umum pada keparahan dan kematian. Ini kenapa comorbid ini menjadi hal yang penting. Kemudian, pada tubuh, pada COVID-19 ini terjadi respon hiperimplamasi. Jadi, peradangan yang berlebihan. Ditambah efek langsung virus SARS-CoV-2 ini pada organ di suhu tubuh melalui S2. Jadi, S2 ini reseptor. Ada di suhu tubuh. Kemudian, ada respon hiperimplamasi. Akibatnya, bisa muncul komplikasi. Bisa berupa gangguan pernafasan akut, gagal jantung, gagal ginjal, kerusakan hati, kemudian shock. Kemudian, bahkan bisa mempercepat kematian apabila terjadi kegagalan dari multi organ atau banyak organ tubuh. Ini rute transmisi, sudah sering dibahas juga. Intinya, awalnya dari hewan, kemudian ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia. Ini bisa lihat droplet, aerosol, kontak membran mukosa dengan benda mati. Kemudian, juga dari pekal oral. Jadi, karena dilaporkan adanya ekspresi reseptor S2 di sepanjang suara catena, ini bisa dideteksi lewat tinja pasien-pasien COVID-19. Ini rute-rute pemularannya. Ini contoh, jadi ada keterlibatan seluruh penafasan di sini. Ada demam, kelelahan, batuk kering, anoreksia, melgia, sak nafas, produksi dahak. Kemudian, ada studi lain melaporkan bahwa ada temuan klinis rupa. Namun, demam bukan temuan universal. Jadi, ada studi melaporkan bahwa hanya 20% pasien yang demam. Kemudian, ada yang 44%. Jadi, ada yang mengatakan mayoritas demam, ada yang menyatakan demam cuma 20%. Jadi, intinya ini merupakan gejala-gejala pada seluruh nafas. Kemudian, yang sering, penemoni. Penemoni ini adalah infeksi parangin paru. Gejalanya batuk, demam, sak nafas. Pada ronsen ditemukan infiltrat bilateral. Jadi, ada semacam awan putih seperti itu infiltrat di kedua lapang paru. Kemudian, sebenarnya tidak ada gambaran klinis yang spesifik yang membedakan COVID-19 dari penyakit penafasan lain. Ini yang sebenarnya kita agak sulit, karena hampir sama dengan penyakit-penyakit penafasan lain, termasuk yang dikibatkan oleh virus. Kemudian, satu studi menemukan bahwa 70% dari pasien mengalami ARDS, Akut Respiratory Distress Syndrome. Kemudian, di antaranya 65% memburuk dengan cepat dan meninggal, karena kegagalan daripada banyak organ. Kemudian, ARDS ini berkaitan dengan usia lansia, diabetes meditose, sipertensi. Dikatakan demikian dari penelitian. Ini kadevaskuler, jantung mulut darah. Di sini, pasien dengan riwayat penyakit jantung kadevaskuler memiliki risiko lebih besar untuk menderita COVID-19 yang parah dan memiliki prognosis yang lebih buruk. Kemudian, meta-analisis. Ada sekian puluh ribu pasien yang COVID-19. Pemerbit yang paling umum, hipertensi. Kemudian, diabetes dan CVD. Kadevaskuler Disis. Kemudian, di sini juga dikatakan bahwa CVD dikaitkan dengan motoritas yang tinggi. Kemudian, COVID-19 juga memiliki efek yang buruk pada kesehatan daripada jantung dan pembuluh darah itu sendiri. Memperparah kusukan jantung. Mekanismenya belum dipahami dengan baik, namun ada peningkatan kadar biomarker jantung. Jadi, ada peningkatan kadar troponin. Kemudian, badai stokin dari periodean sistemik dan keadaan foksia dari RDS. Meninduksi kadar kalsium estrasur yang berlebihan yang mengarah ke apoptosis atau kematian daripada sel-sel otot jantung. Sehingga menyebabkan kerusakan permanen. Kemudian, juga menyebabkan respon hiperinflamasi, meningkatan kebutuhan daripada otot jantung. Akibatnya adalah adanya cedera, miokat daripada otot jantung. Kemudian, juga ini meningkatkan risiko kematian tentunya, karena oksigenasi pasti terganggu. Kemudian, aritmia juga dilaporkan. Aritmia ini adalah denyut jantung yang tidak teratur. Dapat bersifat multifaktorial, hipoksia karena RDS, hingga miokarditis. Kemudian, juga ada efek penghambat enzim pengenversi angetensin atau S1 dan reseptor angetensin 2 bloker ARB pada kerentanan dan prognosis COVID-19. Itu juga kontroversial. Kemudian, beberapa bukti menunjukkan bahwa peningkatan ekspresi S2 memfasilitasi infeksi COVID-19. Sementara yang lain menyatakan efek menguntungkan potensial dari penurunan cedera paru-paru. Ini keterlibatan ginjal pada COVID-19. Jadi, di sini ada cedera ginjal akut. Dia akibatkan karena infeksi ini. Jadi, intinya adalah apabila tidak bisa diatasi, fungsi ginjalnya memburuk, biasanya diperlukan HD, hemodialisa. Kemudian, juga di sini bisa dengan manajemen konservatif. Jadi, ini berbeda dengan gagal ginjal atau gangguan ginjal yang kronis. Karena di sini cedera ginjalnya bersifat akut. Jadi, di ginjal ini sendiri juga ada reseptor S2 di sel-sel ginjal. Sehingga apabila diserang oleh COVID-19, ini juga bisa mengibatkan gangguan atau adanya masalah daripada fungsi ginjal yang sifatnya akut. Kemudian, juga di GI tract gastrointestinal. Ini juga didapatkan gejala-gejala. Misalnya, ada mua, muntah, diare, sakit perut, dan sebagainya. Kemudian, juga dilaporkan adanya cedera hati ringan dan sementara. Ada peningkatan daripada kadar ALT, AST, bilirubin. Ini pada pasien-pasien COVID-19. Kemudian, juga ada keterlibatan daripada sistem saraf pusat. Bisa mengakibatkan gangguan neurologis seperti atasian, neurologia, tidak sadar, penyakit cerebrovaskuler, encefalopati. Tentunya bisa mengakibatkan gangguan sadaran dan kematian kalau tidak diatasi. Ini yang juga sering adalah keterlibatan koagulasi. Jadi, ada istilah DIC, yaitu Diseminated Intravascular Coagulation. Ini adalah komplikasi COVID-19. Dilaporkan pada 71,4 persen orang-orang yang tidak selamat, pasien yang tidak selamat. Sehingga di sini kita mempertimbangkan penggunaan anti-koagulan, seperti low molecular weight heparin dan UFA, unpleasant pre-heparin. Ini semacam pengencer ya, supaya pengencer darah, supaya tidak jadi sumbatan ya, pada pengguna darah. Intinya seperti itu. Jadi, kesimpulan ini, keterlibatan multi organ telah terlihat sejak munculnya perkembangan penyakit COVID-19, dipengaruhi oleh comorbid, cedera organ ekstra pulmoner. Jadi, tidak bisa ada sindrom gangguan penampasan akut, gagal jantung, gagal ginjal, sok, sampai kegagalan multi organ yang memicu kepada kematian. Kemudian ini saya tambahkan, ada rekomendasi dari PAPDI, Perhimpunan Alipun Yaitu Dalam Indonesia, tentang vaksinasi COVID-19, Sinovac ya, yang sekarang diberikan, itu adalah suatu virus yang inaktif. Jadi, kriteria inklusi, diwasa sehat, usia 18-19 tahun, kemudian inform konsen, menyetujui aturan dan jadwal organisasi, kita ketahui ada dua suntian, pertama dan hari 14. Ini eksklusinya, jadi yang tidak disuntik, pernah terkonfirmasi dan terdiagnosis, kemudian mengalami penyakit ringan, senang atau berat, terutama penyakit infeksi atau demam, dalam jangka waktu berdekatan dengan vaksinasi, kemudian wanita hamil menyusui, dan berencana hamil, ada alergi berat, terhadap komponen vaksin, kemudian ada ruit pembukuan darah yang tidak terkontrol, kelainan darah yang menjadi kontraindikasi injeksi intramuskuler, adanya kelainan atau penyakit kronis, seperti jantung, kemudian tenganan darah tinggi yang tidak terkontrol, diabetes mellitus yang tidak terkontrol, ginjal, hati, tumor, dan lain-lain, kemudian memiliki gangguan sistem imun, rewet penyakit epilepsi, gangguan saraf, mendapat imunisasi sebelumnya, kemudian berencana pindah dari wilayah domisili sebelum jadwal imunisasi selesai. Ini beberapa penyakit yang menurut ahli penyakit dalam layak dan tidak layak divaksin. Kalau reaksi anafilaksis, bukan akibat vaksinasi, itu layak. Jadi kalau ada alergi, tapi bukan akibat vaksinasi, itu bisa diimunisasi. Alergi obat juga bisa, alergi makanan juga bisa, asma juga bisa, rinitis alergi bisa, urtikaria juga bisa, dermatitis atopi bisa, penyakit autoimun yang belum layak, seperti SLE, Jogren sindrom, vasfritis, penyakit autoimun yang lain. AIP juga layak, dengan catatan CD4-nya tidak rendah. Kemudian, kalau ada sindrom hiper IGA ini belum layak, jadi alergi yang sangat-sangat berat. kemudian penyakit paru obstetrif konis itu layak, TB juga layak, kanker paru layak, interseusial lung disease layak, penyakit dengan infeksi akut tidak layak, penyakit hati layak, penyakit ginjal ini belum layak, termasuk transplantasi, sindrom nevrotik, gagal jantung belum layak, penyakit jantung corona belum layak, reumatik autoimun atau autoimun yang sistemik belum layak, penyakit gastrointestinal dikadang belum layak, obesitas layak, hipertiroid belum layak, atau hipotiroid juga belum layak, nodul tiroid layak, penyakit kanker, kelainan hematologi, seperti gangguan koagulasi, kemudian pasien-pasien dengan imun yang sangat rendah, pasien terapi kanker, pemakai obat-obat imunusupresan dan penerima produk darah, itu dikatakan belum layak, pasien hematologi yang mendapat terapi aktif jangka panjang, kanker-kanker darah, belum layak, kemudian penerima darah layak, penyakit gangguan psikosomatik dikatakan layak, mungkin demikian dari saya, saya kembalikan ke moderator, masih diamut? terima kasih Dr. Zaki, untuk penjelasannya, yang sangat ilmiah sekali, karena ini berdasarkan dengan data-data, dengan evidence-based, kemudian kita juga bisa tahu bahwa, comorbid-comorbid yang memiliki potensi resiko, dan bagaimana proses dari, kendawatan yang akan terjadi, pada pasien dengan comorbid-comorbid tertentu, termasuk dalam hal ini juga, sempat disinggung mengenai vaksin, yang layak dan tidak layak, karena ini memang saat ini menjadi pertanyaan, dan sering ditanyakan oleh banyak orang, siapa saja yang berhak, yang boleh, dan bagaimana resiko-resikonya. Memang COVID-19 ini, penyakit dari suatu kebiasaan, yang sampai sekarang kita masih mencari, kriteria, model, bentuk, yang selalu berubah, atau istilahnya bermutasi dengan cepat. Berikutnya kita ke pembicaraan kedua, saya serahkan, sebentar, ini Ibu Doktor Esti Nurwanti, sebentar ya, saya ambil CV-nya beliau dulu, ini CV-nya luar biasa sekali ini, Ibu Doktor Esti Nurwanti, apa sudah bisa bergabung? Ya, terima kasih Ibu Doktor, saya sebagai moderator sangat senang sekali, sekaligus memperkenalkan CV beliau, beliau hanya ingin disebut sebagai founder, Gisi Nusantara, sesuai dengan basic ilmu beliau, seorang Doktor, PhD, ya saya sampaikan lah CV-nya, Bu, secara singkat, Bu Esti lahir di Bandung, tahun 1986, kemudian menyelesaikan pendidikan langsung saja, PhD-nya di Taipei Medical University Taiwan, dari tahun 2016 sampai 2019. Kemudian saat ini sedang menjabat sebagai dekan dari University of Alma-Ata, kemudian sebagai saintis, beliau sudah banyak sekali mengeluarkan jurnal-jurnal, mulai dari tahun 2006 sampai 2020, publikasinya sangat banyak sekali, kemudian mereview juga jurnal, internasional dan nasional, yang terkait dengan masalah Gisi, di Nutrition Journal BMC, Malaysian Journal of Nutrition, Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics, juga jurnal Gisi Indonesia, kemudian sering mengikuti konferensi, konferensi, baik di dalam maupun di luar negeri, sudah di beberapa negara, yang beliau ikuti, seperti di Arizona, United States, kemudian selain di tempat beliau sendiri, sekolah, PhD program di Taipei, kemudian ini university yang luar biasa ini, saya pernah tahu ini di University of Leeds, UK, United Kingdom, kemudian juga di Hong Kong dan China, beliau melakukan presentasi, kemudian moderator di Kongres Internasional Nutrisi di Yogyakarta, kemudian yang nasional banyak sekali, ini sudah ada luar biasa, saya harus menyampaikan, saya appreciate Bu, ini pembicara ini kurang lebih 18 kali, dari tahun 2015 sampai 2020, untuk mempersikirkan waktu, saya mempersilahkan Bu Dr. Esti Nurwanti, founder Gisi Nusantara, untuk menyampaikan presentasinya yang berhubungan dengan diet pada pasien-pasien dengan comorbid pada masa pandemi COVID-19. Kami persilakan Bu Dr. Esti. Baik, tempatan yang telah diberikan, tadi banyak banget yang sudah disini. Baik, saya akan izin untuk share screen. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang hadir pada acara hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait diet yang tepat untuk pasien COVID-19 dengan comorbid. Seperti yang kita ketahui, bahwa comorbid itu merupakan penyakit atau kondisi yang muncul bersamaan pada individu. Jadi secara sederhana itu, comorbid adalah penyakit penyerta. Dan comorbid kadang-kadang dianggap sebagai diagnosis sekunder dan telah dikenali selama atau setelah pengobatan untuk diagnosis utama. Misalnya kan kalau comorbid itu diabetes, penyakit jantung, juga hipertensi, ada juga yang termasuk gangguan kejiwaan, dan sebagainya. Kemudian comorbiditas sendiri memang cenderung meningkatkan risiko kesehatan jika terinfeksi. Jadi kalau sudah COVID, ditambah penyakit tadi, tentu akan menjadi comorbid. Sehingga comorbid itu bisa menjadi lebih parah atau lebih ringan. Tapi misalnya kalau gagal jantung kongestif, itu sebagai comorbiditas pada pasien rehabilitasi bisa ringan, jika tidak mengganggu perawatan atau tingkat aktivitas pasien. Kemudian COVID-19 dan comorbid. Seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Ajaki, bahwa virus corona ini memang penyebab penyakit COVID-19 memang sangat berbahaya dan menginfeksi usia lanjut atau memiliki penyakit bawaan atau comorbid tadi. Sebab mayoritas kematian memang biasanya pasien COVID ini sebagian besar. Ada juga yang tanpa comorbid, terus juga menyebabkan kematian, ada juga. Tapi sebagian besar yang pasien penyakit COVID ini dengan penyakit comorbid tingkat resiko untuk kematiannya lebih tinggi. Sebelumnya juga di CDC menyebutkan bahwa 94% kasus kematian terjadi pasien yang terinfeksi virus diikuti sejumlah penyakit penyerta atau comorbid. Sementara sisanya hanya 6% yang benar-benar kematiannya diakibatkan oleh virus corona tadi. Jadi sebagian besar karena sudah punya comorbid, cuma 6% saja yang hanya karena virus corona. Kemudian CDC juga menyatumkan beberapa penyakit penyerta yang mendasar di kematian pasien COVID. Mungkin sebelumnya ada influenza atau pneumonia, kegagalan bernafas, hipertensi, diabetes, demensia, gagal jantung, gagal ginjal. Kemudian menurut epidemiologi juga menunjukkan bahwa data global maupun nasional itu comorbid banyak ditemukan pada pasien COVID itu tidak jauh berbeda. Baik itu global maupun nasional. Dan tadi penyakitnya selain yang tadi mungkin ada obesitas diantaranya dan penyakit hati. Kemudian juga pada kasus COVID-19 memang terdapat penurunan distribusi oksigen pada organ-organ tubuh yang terinfeksi. Dan ini akan berdampak buruk pada orang-orang yang memiliki comorbid. Dan di Indonesia ini yang paling tinggi comorbidnya itu diabetes dan obesitas. Makanya untuk dietnya saya fokus ke diabetes dan obesitas. Sementara untuk terkait apa yang membabkan obesitas ini semakin buruk di era COVID ini. Jadi memang adanya lockdown terus juga sekarang PKMM ya. Physical distancing, isolasi, itu memang akan mempengaruhi ekonomi ya. Kondisi ekonomi kita, kemudian psikososial juga, kesehatan kita. Kemudian kita ada stres juga lebih kronis karena banyak yang kita hadapi akibat pandemi ini tentunya akan mempengaruhi kebiasaan makan. Yang tadinya semangat mungkin punya motivasi untuk kerja, untuk meningkatkan produktivitas. Tapi karena kondisi ini jadinya nggak semangat, stres, nggak bisa kemana-mana sehingga pola makan juga kadang pengennya yang enak. Kalau lagi stres itu pengennya yang enak-enak dan jumlahnya banyak. Jadi pokoknya lagi stres itu makan terus nggak kerasa. Dan itu akan memperburuk kondisi obesitas dan sehingga pada masa pandemi ini kemungkinan besar bahwa prevalensi obesitas itu akan semakin meningkat. Sehingga jika itu meningkat, maka itu akan meningkatkan juga resiko resisten insulin, kemudian juga lemak itu akan bertambah banyak di sel-sel lemak di tubuh kita, kemudian juga hipertensi. Karena kan orang yang cendung yang fast food dan sebagainya. Karena stres pengennya itu yang enak-enak. Meskipun kita niatnya udah makanan sehat, tapi karena stres pengennya yang enak. Terus juga tentunya hal itu akan meningkatkan komorbiditas, termasuk di antaranya penyakit diabetes, penyakit jantung, dan penyakit cerebrovascular. Sehingga orang dengan yang kelebihan berat badan memang sangat berisiko selama pandemi ini. Karena dengan adanya obesitas itu akan meningkatkan resiko tingkat keparahannya akibat COVID-19. Kemudian juga obesitas juga dia tiga kali lipat untuk harus dirawat. Karena jika terkena COVID-19 tiga kali lipat itu resikonya meningkat. Yang lain juga mungkin terpapar COVID-19 kan, tapi ada yang OTG, ada yang bisa dirawat di rumah. Tapi kalau yang obesitas itu tiga kali lebih tinggi resikonya untuk dirawat. kemudian juga obesitas itu ada kaitannya dengan fungsi imun yang tidak seimbang. Kemudian juga obesitas juga menurunkan kapasitas paru-paru dan sehingga untuk ventilasi agak sulit. Sehingga semakin IMT-nya meningkat, maka resiko kematian juga meningkat. Kemudian juga beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa obesitas itu ada kaitannya dengan rendahnya respon terhadap vaksin. Jadi pokoknya kalau yang mau vaksin nih, jadi mungkin bisa menurunkan berat badan dulu biar berat badannya normal. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Karena obesitas merupakan penyakit yang kompleks dan banyak faktor yang berkontribusi, memang kita perlu adanya lingkungan di sekitar kita yang mungkin lebih sehat. Jadi sehingga lebih mudah untuk mengakses sesuatu yang sehat, terutama untuk makanan dan minuman sehat. Kemudian juga ada akses untuk mendapatkan convenience atau tempat yang nyaman dan aman. Itu untuk beraktivitas fisik memang sangat berpengaruh. Tapi sayangnya pada era pandemi ini orang takut keluar rumah, jadi kemungkinan untuk keluar rumah juga takut. Tapi sebaiknya sih ada taman-taman untuk olahraga. Mungkin ke depannya Indonesia seperti itu. kemudian juga memang ada hal-hal yang lain seperti edukasi dan juga selama pandemi mungkin kita bisa dapatkan secara online untuk meningkatkan edukasi kita untuk mengetahui bagaimana cara menurunkan berat badan misalnya. Ini juga ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan bahwa sebenarnya manajemen untuk pencegahan itu penting. Jadi kadang kita kalau obesitas nggak terlalu penting biarin aja cuma gendut dia sehat gitu. Tapi sebenarnya itu penting banget karena tadi resikonya sangat tinggi sekali jika terpapar COVID. Tapi sayangnya itu tidak menjadi sesuatu yang urgent. Jadi akses untuk gisi yang baik tentunya dan kita mudah untuk beraktifitas fisik itu menjadi penting. Apalagi kalau misalnya kebijakan kita sampai kepala daerah jadi kepala daerah bisa menyiapkan suatu tempat untuk agar masyarakatnya bisa berolahraga dengan nyaman. Itu akan jauh lebih baik. Kemudian juga tentunya kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat dengan banyaknya sayur buah dan yang jadi masalah adalah cara memasaknya mungkin ya kalau untuk sayur. Kalau buah saya rasa itu lebih aman kita mendapatkan kandungan vitamin dan mineral secara utuh tapi kalau sayur tergantung proses pemasakan karena kalau kadang kan sayur itu dimasak berulang-ulang pemanasan pemanasan yang terlalu tinggi dan sebagainya sehingga kandungan vitamin mineral dalam sayuran juga sedikit hilang gitu karena salah dalam pengolahan makan. Biasanya memang kalau di luar negeri biasanya salad itu kan mentah ya atau mungkin ada roti isi sayuran itu sayuran biasanya mentah juga karena kalau apalagi kalau mereka kaget kalau lihat sayuran di sini dibuat yang sangat daun-daun misalnya sayur bayam itu dibuat sangat lunak sekali dan itu kandungannya sudah kemana gitu sudah benar-benar dipanaskan secara lama dan kandungan vitamin mineralnya tentunya sebagian besar sudah hilang jadi kemungkinan kita mendapatkan manfaat dari sayur buah juga semakin kecil kemudian juga kita mengetahui jumlah kalori yang kita konsumsi juga kita perlu edukasi yang secara terus-menerus karena makanan Indonesia itu banyak sekali dan sangat beraneka ragam kadang orang tidak tahu jumlah kalori yang terdapat dalam makanan tersebut dan tentunya karena kalau kita tahu jumlah kalori yang kita konsumsi tentunya kita bisa membantu dalam program penurunan berat badan dan gisi yang baik tentunya juga akan mendukung untuk meningkatnya imunitas kita tentunya kemudian juga akan mengurangi resiko juga untuk penyakit tadi seperti penyakit jantung penyakit diabetes dan sebagainya seperti ini ada gambaran bahwa di sekitar kita banyak makanan-makanan yang memang sama-sama sereal misalnya tapi kita bisa milih kalau ini ada tambahan sugar kita milih yang sereal yang tanpa sugar atau rendah tapi sulit kita dapatkan misalnya di retail gitu sulit kita dapatkan karena memang budaya orang Indonesia itu sukanya yang sangat manis sekali jadi manis kurang sedikit itu nanti malah gak laku gitu jadi mungkin itu juga tantangan bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa tidak perlu manis gitu untuk mengkonsumsi sesuatu begitu pun dengan snack snack ini biasanya memang terlalu asin biasanya emang wilayah Jawa Barat itu biasanya asin semua tapi kalau saya bandingkan saya pulang dari Taiwan semua yang di Indonesia ini asin karena disana sama sekali gak ada rasanya gak ada manis gak ada asin gitu gak berminyak juga kemudian juga untuk sosis kan biasanya juga ini high natrium juga banyak terlalu banyak garam jadi makanan yang diawetkan sosis, kornet, dan sebagainya kemudian kentang goreng dan juga minuman-minuman yang kemasan gitu jadi bisa dialihkan untuk yang minuman tidak manis kemudian sayur-sayuran yang digoreng bisa dialihkan yang dipanggang misalnya kemudian yang tinggi terlalu tinggi natrium bisa dialihkan untuk yang tanpa natrium jika kita melihat bahwa usia 19 sampai 30 tahun ini kebetulan datanya US jadi kita disarankan untuk mengonsumsi tambahan gula itu 10% dari total kalori tapi kenyataannya kita itu mengonsumsi sekitar 60% dari total kalori berarti kan ada 6 kali lipat kemudian untuk lemak jenuh juga begitu harusnya 10% malah 70% begitu pun dengan natrium harusnya 2300mg tapi sebagian besar itu sangat lebih malah ada yang kalau laki-laki itu 2 kali lipatnya 4000mg kalau perempuan 3000mg itu untuk usia saat ini kalau usia 31-59 tahun agak lebih rendah tapi tetap aja ini lebih tinggi daripada yang seharusnya jadi ini suatu tantangan juga bagaimana kita bisa membatasi benar-benar kita tanpa gula tanpa garam kemudian tanpa lemak itu suatu tantangan apalagi zaman stres kayak gini intinya kita mengurangi makanan yang enak-enak kemudian juga terkait kandungan gula dalam minuman juga tambahan gula misalnya untuk minuman olahraga itu sport drink itu memang tambahan gulanya sekitar 20 gram terus yang tinggi itu misalnya ini fruit drink jadi ada minuman buah-buahan tapi itu kan buah artifisial yang gak asli itu penambahan gulanya banyak sekali sekitar 59 gram padahal kebutuhan kita kan 50 gram itu untuk sehari ini hanya dari minuman aja 50 gram jadi mungkin itu yang kita perhatikan jadi minuman kemasan biasanya memang sangat tinggi gula kemudian kita juga bisa berupaya untuk bagaimana kita merekam asupan makanan kita tiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu sehingga kita bisa mengevaluasi dari sarapan snack makan siang terus juga makan malam jadi kita bisa mengevaluasi makanan mana sih yang tidak sehat ternyata dalam sehari ada 5 jenis makanan yang gak sehat oh harus dikurangi di besoknya jadi kita perlu mengevaluasi makanan yang kita makan setidaknya kita membuat food diary sendiri kemudian selanjutnya tentunya kita harus being active jadi kita melakukan physical activity aktivitas fisik yang secara rutin sehingga kita bisa membantu membantu kita lebih baik dan juga tidur kita juga lebih baik dan mengurangi untuk kecemasan juga dan juga dapat mencegah penaikan berat badan juga dan juga tentunya pastinya ada kaitannya dengan meningkatnya sistem imun dan yang selanjutnya tadi mungkin kalau para dokter ini kayaknya banyak yang kurang tidur ya banyak yang jaga mungkin sehingga mungkin harus ganti temannya yang gak bisa jadinya memang resiko untuk kurang tidur sangat tinggi sekali untuk narkes-narkes padahal memang kurang tidur ini ada kaitannya dengan depresi dan ini tentunya akan meningkatkan resiko untuk yang keparahan karena covid apalagi jika itu ditambah penyakit jantung diabetes dan obesitas kemudian juga bagaimana kita bisa menghadapi stres stres selama adanya pandemi ini tentunya akan mempengaruhi pola tidur kualitas tidur kemudian meningkatnya sebagian diantara mungkin masyarakat ada yang meningkatnya kursi alkohol karena stres merokok dan juga akan memperburuk kondisi kesehatan dari penyakit kronis sehingga memang diperlukannya adanya untuk upaya untuk peningkatan kesehatan secara menyeluruh jadi tidak hanya asupan makan tapi perlu kita memperhatikan semua yang aspek-aspek lain dan juga kita juga harus bagaimana kita bisa meng-coping atau mengatasi stres kita karena tiap orang pasti punya stres sendiri-sendiri kemudian mungkin yang mudah diingat empat pilar gisi seimbang yang pertama mengkonsumsi aneka ragampangan yang kedua tentunya perilaku hidup bersih yang ketiga aktivitas fisik dan memantau berat badan mungkin yang yang tadi sudah dijelaskan mungkin yang kenapa harus beragam kadang ada beberapa orang yang menganggap bahwa makanan ini bagus itu saja yang dikonsumsi tiap hari padahal sebaiknya makanan kita harusnya beragam karena tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung seluruh jat gisi secara komplit dan sempurna kecuali asih kalau itu untuk bayi 0-6 bulan karena makanan berat variasi itu tentunya akan memenuhi kebutuhan gisi kita dan itu baik untuk kondisi kesehatan kita karena kadang orang untuk pasien diabetes mungkin dia tidak dia hanya mengkonsumsi roti misalnya padahal roti kan dari tepung-tepungan jadi tepung-tepungan indek glicemicnya sangat tinggi sekali sehingga mereka takut makan nasi gitu biasanya padahal nasi memang sumber kalori tapi ada juga orang yang oh nasi bagus pokoknya harus makan nasi kalau enggak enggak makan gitu tapi sayangnya nasi ini memang bagus tapi miskin vitamin mineral terus kemudian sayur dan buah itu bagus jadi ada orang yang dia cuma makan sayur buah karena mereka menganggap itu bagus tapi itu memang bagus vitamin mineral dan seranya tapi tidak ada kalori dan protein kemudian ada juga sebagian orang yang hanya diet protein misalnya hanya makan daging, ikan, dan sebagainya padahal ikan itu baik tapi sedikit kalori proteinnya mungkin baik tapi kalorinya enggak ada padahal kita butuh kalori itu semua untuk kita bisa beraktifitas organ-organ kita bisa bekerja itu karena ada kalori jadi kalau kita benar-benar mengurangi kalori dan hanya mengkonsumsi sayuran atau mengkonsumsi daging-dagingnya tentunya kerja dari tubuh kita ini akan semakin berat karena dianggap aja kalau mobil itu enggak ada bensin tapi disuruh maju terus gitu kemudian selanjutnya juga seberapa banyak sih gula yang harus kita batasi gula itu yaitu tadi kurang dari 50 gram atau 4 sendok makan maksimal dalam satu hari dan kita harus pertimbangkan tidak hanya tambahan gula yang kita tambahkan saat minum kita juga pertimbangkan makanan yang mengandung gula misalnya kek dan lain-lain apalagi kalau di Jawa Tengah biasanya banyaknya dodol yang jenang kemudian untuk garam sendiri itu 1 sendok teh maksimal dalam sehari tapi kalau kita mengkonsumsi mie instan aja itu sudah sangat tinggi sekali garamnya itu sekitar 1 bungkus itu 400 miligram natrium kemudian untuk lemaknya itu maksimal 5 sendok makan jadi bayangkan kalau kita makan gorengan 5 itu sudah sangat berlebih sehingga kita lebih ditanjurkan untuk konsumsi lebih banyak sayur dan buah dan mengurangi G2G1L ini kemudian juga air putih merupakan komponen yang penting juga karena itu akan berpengaruh terhadap proses metabolisme dan pencegahan dehidrasi kalau di Taiwan itu sampai dimana-mana disediakan dispenser istilahnya air minum karena untuk memastikan warganya cukup minum tapi kalau disini kan kita harus beli aquars beli apa apalagi kalau sedang kerja dan tentunya kita karena perlu juga kita merapakan pola hidup bersih sehat karena apalagi kalau di daerah-daerah tertentu itu banyak jajanan-jajanan yang banyak di pinggir jalan atau di trotoar biasanya dan biasanya untuk nyuci mangkok atau piringnya itu satu ember untuk semuanya padahal itu sangat berikut berikut psiko sekali untuk meningkatkan risiko penyakit infeksi sehingga yang tadinya kita mau hidup sehat tidak jadi karena kita terpapar infeksi seperti ini selalu mencuci tangan kemudian menutup makanan juga menutup mulut dan hidup saat bersih dan pengguna alas kaki juga sangat penting kemudian melakukan aktivitas fisik kemudian juga mungkin selanjutnya yaitu memantau berat badan secara teratur idealnya kita bisa memantau berat badan itu satu bulan satu kali kalau setiap hari nanti stres misalnya lagi mau diet kita pimbang terus setiap hari tentunya kita akan stres jadi idealnya kita bisa melakukan satu kali per bulan sehingga kita bisa memantau jika berat badan kita penambahannya terlalu berlebih mungkin ternyata dalam sebulan ini naik 5 kilo jadi kita bisa mengevaluasi dan apa aja sih yang kita makan selama sebulan terakhir kemarin atau apa saja yang terjadi apakah kita terlalu stres kurang tidur dan sebagainya sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita perbaiki untuk bulan ke depannya jadi tentunya makanya kita harus terus memantau berat badan secara teratur jadi kita bisa memantau selain dari berat badan kita juga bisa mengukur indeks masa tubuh kita dengan rumus berat badan per tinggi badan kali tinggi badan dalam ukuran meter kita bisa menyimpulkan bahwa kita kurus normal gemuk jadi kalau gemuk jika indeks masa tubuhnya yaitu di antara di atas 25 kemudian juga ada beberapa diet yang namanya fleksitarian diet jadi fleksitarian diet ini memang intinya fleksibel fleksibel sebenarnya bukan vegetarian tapi lebih banyak sayur buah tapi masih bisa mengkonsumsi hewani tapi lebih sedikit dibandingkan dengan nabati itu bisa dicoba kita sebagai fleksitarian diet sebenarnya ini tadi kan masih obesitas ini yang diabetes memang diabetes di Indonesia cukup tinggi terutama pada perempuan terus yang tinggal di pedesaan dan tidak atau belum pernah sekolah tingkat pendidikannya rendah kemudian yang bekerja sebagai PNS TNI, PORI, BUMD terus ada yang tidak bekerja juga petani buruh dan usianya biasanya banyaknya di atas 50 tahun sehingga tujuan umum terapi untuk diabetes ini pertama mempertahankan berat badan jadi lagi-lagi berat badan itu disebutkan untuk penyakit penyakit comorbid kemudian juga nilai glicemic harus lebih diperhatikan tekanan darah juga profilifid juga dengan tujuan untuk menunda atau mencegah komplikasi dari diabetes itu sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan kondisi itu memang perlu adanya performansi pribadi dan budaya literasi kesehatan juga menyediakan alat praktis untuk makanan sehari-hari gitu jadi kita benar-benar harus 3J jumlah jenis jadwal untuk diabetes dan kita harus tahu sumber-sumber karbohidrat apa sih yang bagus untuk pasien diabetes karena karbohidrat itu ada juga karbohidrat itu ada yang istilahnya ada yang bagus ada yang enggak jadi kita kadang lihat karbo jadi orang itu sudah mendengar kata karbo itu sudah kayaknya takut duluan padahal karbo ada yang baik diantaranya karbo-karbo yang tinggi serat diantaranya ada pada sayur buah-buahan kacang-kacangan biji-bijian dan produk susu kemudian bagi penyandang diabetes yang masih diresepkan terapi insulin tentunya harus mendapat juga pendidikan tentang karbohidrat counting jadi bagaimana setelah diberikan insulin tentunya harus mengetahui selanjutnya karbohidrat yang dia konsumsi berlebihan atau tidak kemudian juga tentunya untuk individu yang dosis insulinnya tetap juga pola karbohidratnya waktu jumlahnya harus konsisten sehingga bisa mengontrol glikemi juga pendidikan diabetes juga disarankan untuk menghindari minuman yang dimaniskan dengan gula tentunya kemudian asupan karbohidrat sendiri memang lebih baik kalau misalnya mau roti rotinya roti gandum gitu aja jadi yang intinya yang tinggi-tinggi serat kemudian untuk lemak sendiri memang disarankan lemak yang dari ikan-ikan terutama ikan yang di laut dalam jadi laut dalam itu ya misalnya ikan salmon tuna makerel tapi memang agak susah sih kita ketemukan tapi biasanya memang ada di beberapa supermarket kemudian lebih banyak mengkonsumsi kacang-kacangnya dan biji-bijian kemudian untuk lemak jenuh sendiri memang sangat dianjurkan untuk sangat dibatasi dan lemak jenuh ini kalau saya temukan di wilayah sekitar kalau tempat-tempat restoran dan sebagainya mungkin di rumah makan padang itu bumbunya sangat lemak jenuh sekali karena selain mengandung santan juga mengandung jeroan dan juga gaji jadi di masakan padang mungkin kita boleh makan masakan padang tapi bumbunya dikit aja apa namanya itu santannya dikit aja kemudian juga di soto kadang juga sotonya kuahnya digaji kemudian bakso apalagi bakso itu sebagian besar isinya gaji jadi hal-hal seperti itu mungkin ada yang tidak terlihat lemak-lemak tidak terlihat atau mungkin kita mengkonsumsi cake padahal itu kandungan meteganya tinggi sekali atau martabak martabak juga meteganya banyak sekali kalau dioles semakin banyak itu yaitu lemak-lemak yang mungkin tidak terlihat padahal dianjurkannya hanya kurang dari 10% dari total kalori untuk lemak jenuh untuk mengurangi resiko dari penyakit jantung kemudian untuk protein sendiri sebenarnya kalau di US sendiri sekarang sudah mereka plant-based diet jadi benar-benar protein itu tidak dari hewani jadi mereka sebenar-benar sudah takut untuk mengonsumsi tinggi protein hewani jadi mereka membuat daging tiruan dari tepung kedelai jadi benar-benar ingin semuanya dari plan atau dari tumbuh-tumbuhan jadi begitu pun di Taiwan sebenarnya jadi banyak rumah makan-rumah makan vegetarian sehingga daging-dagingnya itu dari tepung kedelai kemudian kemudian mikronutrien tentunya sangat penting sekali untuk pasien DM untuk sebagai antioksidan sehingga bisa mengurangi resiko dari komplikasi dan untuk natrium sendiri lebih dianjurkan kurang dari 2300 tapi kalau sudah ada hipertensi mungkin sudah kurang dari 2000 atau mungkin kurang dari 1500 kemudian tentunya harus konsumsi magnesium dari kacang-kacangan dari wall grain sayuran hijau dan kromium biasanya ada susu diabetes itu mengandung kromium kemudian juga ada berbagai herbal suplemen tapi itu harus dikomunikasikan dengan dokter karena ada beberapa yang mungkin konsumsinya akan bertolak belakang dengan insulin yang diberikan oleh dokter nanti mungkin bisa lo tanya lebih lanjut dengan dokter kemudian terkait indeks glicemic sendiri memang tentunya ada banyak pengaruh mungkin ada produk biji-bijian itu sebenarnya tinggi seratnya tapi karena pengolahannya salah jadi indeks glicemicnya tinggi terus juga nasi putih yang lama kita panaskan di medicom itu tentunya akan meningkatkan indeks glicemic makanya ada orang-orang yang diabetes itu kalau nasinya didinginkan dia merasa lebih aman karena memang itu lebih baik karena indeks glicemicnya terlihat tinggi tapi kalau kita makan di nasi padang atau di tempat-tempat restoran itu pasti nasinya dipanaskan secara terus-menerus sehingga indeks glicemicnya sangat tinggi sekali jika kita konsumsi begitu pun di cookies cakes permen soft drink jadi yang rendah itu memang di buah-buahan dan sayuran kemudian ini ada contoh menu diabetes 1200 kalori jadi intinya di setiap makan kita sertakan yang ada seratnya misalnya kalau nasi kita pilih nasi merah terus juga ada sayurnya dan juga mungkin yang penting ada yogurt dan sejenis probiotik lainnya kemudian di setiap selingan mungkin ada buah kemudian makan siang ayam-ayam yang biasanya digoreng kita coba untuk pepes kemudian selingannya juga berupa sebuah-buahan juga misalnya kalau ada yang bilang kentang itu bagus gak apa-apa mungkin satu kali sehari kemudian dikombinasikan dengan nasi merah ada nasi coklat terus nasi putih jadi semua itu harus beragam jadi kita jangan menjat suatu makanan itu adalah lebih baik dari makanan lainnya karena yang lebih baik itu adalah beragam dan frekuensinya itu harus tetap dan kita tidak boleh melewati sarapan frekuensinya tetap tiga kali untuk makanan utama dan dua kali selingan dan biasanya jamnya harusnya sama misalnya kalau kita biasanya sarapan jam tujuh ya setiap hari seperti itu dan begitu pun dengan makan siang dan makan malam dan tentunya kita perhatikan juga makanan yang lainnya tetap ruah raga dan konsumsi obat oke mungkin sekian dari saya terima kasih perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Doktor Esti atas pemaparannya yang sangat luar biasa pada malam hari ini sekali lagi kegiatan ini adalah webinar amal nasional dan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia bergabung saya juga menyapa dari ketua yayasan bangun sehat Indonesia ku Ibu Fili Mavita Sari juga sudah bergabung terima kasih Ibu Fili kemudian untuk ada yang berminat ada yang ingin menyisihkan silakan rekening webinar amal nasional ada di tertulis namun lebih dari itu sebetulnya intinya dari kegiatan kita malam hari ini adalah untuk melakukan edukasi kepada siapapun sekaligus sharing experience atau sharing pengalaman baik dari sejawat ataupun dari penyintas yang sudah pernah mengalami atau dari yang merawat pasien itu sendiri yang ingin mengetahui karena banyak informasi-informasi dan isu-isu yang berkembang di luar yang mungkin secara awam tidak kita pahami bersama kemudian sekarang kita masuk kepada sesi tanya-jawab ada beberapa yang masuk disini untuk yang pertanyaan pertama untuk dokter Azaki ini satu-satu aja ya dok ya ini kan saya sampaikan disini yang pertama mengenai begini dok ini kita sering melihat covid ini kan memiliki gejala-gejala ini yang ditanyakan oleh salah satu yang masuk ke WA saya adalah apakah manifestasi dari sebentar yang sering muncul pada pasien-pasien dengan covid yang paling sering muncul karena kita mungkin tahu ada gejalanya itu kan macam-macam kita sudah ada tadi sudah dokter jelaskan tapi apa yang paling sering muncul kemudian apa pengaruhnya terhadap comorbid terhadap manifestasi yang muncul dari gejala klinis tersebut silahkan dokter Zaki ya makasih tadi saya jelaskan banyak gejala ya dokter Isnin jadi intinya covid ini dia menyerang 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 akibatnya adalah bisa berbagai macam gejala tapi yang sering juga di sini tadi ya demam ya kemudian juga kalau di saluran nafas tentunya yang sering adalah sesak cuman bedanya di Indonesia dengan di luar dikatakan di sini bahwa di Indonesia itu gejala GI tract atau gastrointestinal itu dominan ketimbang di luar negeri jadi kalau di luar negeri banyak gejala di respiratory tract atau saluran penapasan di Indonesia justru banyak yang gejala di saluran cernak jadi penularan secara fekal oral tadi itu dikatakan cukup berpengaruh jadi tentunya gejala gastrointestinal tadi meliputi diare mual muntah abdominal pain nyeri perut kemudian mules dan lain-lain jadi demikian jadi yang sering di Indonesia adalah yang gejala gastrointestinal dan demam tentunya apabila sudah terjadi terutama infeksi yang sistemik jadi kalau sudah beredar virusnya ke seluruh tubuh itu biasanya akan demam kemudian tadi pengaruh comorbid kalau comorbid itu intinya penyakit penyerta Pak dokter jadi penyakit yang sudah ada sebelumnya kemudian dengan covid ini dia menjadi memberat jadi seperti ekstraserbasi akut jadi seperti penyakit taruh obsurtif pronis itu dengan covid ini dia bisa ekstraserbasi kemudian juga seperti gagal jantung CHF itu kalau dengan covid ini dia bisa menjadi ekstraserbasi jadi covid ini memperberat penyakit penyakit penyerta atau comorbid dan menimbulkan gejala-gejala akut ini kalau tidak diatasi ini bisa sistemik seluruh tubuh dan bisa menyebabkan kematian terima kasih baik-baik sangat jelas sekali penjelasan dokter azaki mungkin ada yang tadi masih belum diunmut mungkin harus membantu untuk yang diunmut salah satunya supaya kita bisa mendengarkan penjelasan terima kasih dokter azaki kemudian untuk dokter ST ini saya kalau boleh membacakan chat yang masuk dokter ST mungkin juga sudah membaca ini dari sejauh mungkin dokter super litrono protein sangat penting untuk imunitas tubuh misalnya protein S untuk protein bagaimana apakah dari tumbuhan misalnya kedelai atau dari daging-dagingan yang direkomendasikan jadi mungkin tadi sebetulnya sudah dijelaskan ya sama dokter ST tapi mungkin bisa diulang kembali mana yang direkom untuk pasien-pasien covid ini dari jenis tumbuhan atau dari daging-dagingan yang direkomendasikan silahkan dokter ST oke terima kasih pertanyaannya memang untuk protein tadi untuk sumbernya lebih baik memang beraneka ragam jadi tidak hanya dari hewani tapi juga dari nabati cuma jumlahnya tadi kalau flexitarian itu lebih banyak yang nabati daripada yang hewani untuk tapi kalau tentunya kalau kita terlalu sering konsumsi yang dari kedelai tentunya resiko anemia tinggi nanti kita selain ini ada resiko untuk penyakit lainnya jadi memang sebaiknya jumlahnya proporsinya tepat misalnya dalam satu hari tentunya kita bisa mengkonsumsi tiga kali protein hewani misalnya juga dua kali protein abati jadi tentunya kita harus sering kombinasi untuk jenis-jenis protein memaksimalkan dari fungsi imun kita baik-baik berarti disini intinya adalah melakukan kombinasi untuk mempertahankan imunitas tubuh kita lebih baik terima kasih dokter Zaki sekarang kita kembali lagi dokter Zaki di sesi yang kedua dokter Zaki menjelaskan tentang vaksin disini ada yang menanyakan mengenai dalam kondisi sekarang ini seberapa penting sih kita menerima vaksin apakah sudah emergensi dan ada juga pendapat di luaran dan ini harus kita perjelasin mungkin dokter Zaki juga sudah tahu permasalahannya apakah kalau orang yang sudah divaksin itu bebas merdeka begitu tanpa protokol kesehatan atau masih harus juga memakai atau mematuhi protokol kesehatan dan kalau memang harus mematuhi protokol kesehatan kenapa begitu dan apa intilahnya mereka menanyakan disini apa gunanya kalau begitu divaksin mungkin bisa diperjelas lagi dokter Zaki terima kasih ya vaksin disini adalah sifatnya emergensi jadi karena ini penyakit virus baru vaksin ini diberikan dalam kondisi yang darurat sifatnya seperti itu tapi tentunya vaksin diberikan ini sudah aman sudah aman kemudian efekasinya juga sudah ada dan tujuan vaksinasi ini ada dua yang pertama untuk individunya sendiri itu yang pertama adalah untuk memproteksi ya jadi memicu munculnya antibodi dikatakan sekitar 28 hari setelah divaksin dia akan muncul antibodi kemudian yang kedua adalah supaya apabila terkena covid itu gejalannya bisa lebih ringan ketimbang apabila tidak divaksin kemudian untuk populasi tentunya yang kita kejar adalah suatu herd immunity jadi kekebalan populasi jadi diharapkan dengan vaksinasi massal di Indonesia ini sekitar 70% penduduk divaksin ini diharapkan covid atau virus SARS-CoV-2 ini bisa melemah sehingga terbentuk semacam kekebalan populasi dari masyarakat Indonesia kemudian mengenai protokol kesehatan ini sangat penting karena tanpa protokol kesehatan pulau hidup bersih dan sehat itu seseorang tetap terbuka kemungkinan positif covid jadi vaksin disini bukan obat dan bukan jaminan seseorang itu tidak terkena covid jadi vaksin disini adalah memicu antibodi jadi sangat salah sekali kalau kita divaksin terus bebas kumpul-kumpul peluyuran dan sebagainya karena apabila nanti terkena covid ini dikhawatir dan apa penyembuhnya tidak sebagaimana mestinya ya karena diharapkan setelah vaksinasi intap protokol kesehatan benar-benar tercapai kekebalan individu jadi tetap tidak ada jaminan setelah divaksin orang itu bebas covid tapi dengan vaksin diharapkan apabila seseorang terkena covid kejalannya bisa terima kasih dokter Zaki sangat jelas sekali dokter Zaki jadi intinya untuk vaksin yang diberikan ini adalah untuk mengurangi derajat keparahan secara awamnya kita ngomong bicaraan derajat keparahan dari individu apabila mengalami infeksi dari covid ini sendiri sehingga tetap dalam hal ini kita harus patuh terhadap protokol kesehatan dan memang betul vaksin ini bukan obat dia hanya menginduus kekebelahan dari tubuh kita sehingga kita mampu untuk menghadapi infeksi yang berasal atau muncul dari luar kemudian Bu Esti ada pertanyaan lagi ini disini yang masuk ke saya ini mengenai diet diet yang kontraindikasi pada covid jadi mungkin yang dimaksudkan disini adalah pada pasien covid itu kan tadi ibu sudah menjelaskan beberapa hal nah kira-kira makanan apa yang harusnya dihindari pada pasien-pasien covid murni dan pasien covid dengan kondisi memiliki comorbid tadi ibu sudah menjelaskan dua hal yang penting yaitu diabetes dan obesitas yang sering menjadi permasalahan mungkin dari sini bisa dijelaskan terima kasih untuk intinya kita harus mengetahui makanan apa saja yang bisa menurunkan imun yang bisa menurunkan imun itu biasanya adalah makanan yang tentunya tinggi gula garam dan lemak intinya itu jadi biasanya dan itu terdapat pada makanan fast food fast food itu burger dan lain-lain tentunya dan sekarang banyak minuman-minuman kekinian seperti kopi kekinian teh kekinian gitu dan sangat tinggi gula dan tentunya itu akan menurunkan sistem imun kita jadi intinya kita harus mengonsumsi makanan yang sehat apalagi jika kita terinfeksi dan biasanya memang kalau sudah terinfeksi lebih baik juga mengonsumsi makanan tinggi kalori dan tinggi protein karena itu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan sistem imun ditambah dari sayuran dan buah-buahan tentunya dan juga sumber zinc dan vitamin D dan lainnya baik Bu terima kasih Bu Dr. saya kira ini sangat jelas sekali jawabannya kemudian pertanyaan lagi masuk ini juga untuk Dr. Zaki ditanyakan ini bagaimana efisiensi vaksin jika terjadi mutasi virus COVID karena sekarang nih kemarin juga baru aja saya baca dari THT juga sudah ada yang mengatakan COVID di tongs di lidah ciri-cirinya sudah ada misalnya seperti itu berarti kan COVID ini sudah mulai melakukan mutasi dan bersifat organik masing-masing organ mungkin bisa dijelaskan Dr. Zaki silahkan jadi sangat tahu semua vaksin ini efektif tetap jadi mutasi di sini yang dikatakan di sini tidak merubah komponen inti daripada virusnya jadi tetap sebenarnya vaksin ini dia bisa cover terhadap banyak strain kemudian juga mutasi ini dikatakan sebagian yang menyebabkan virusnya lebih ganas jadi virusnya lebih gampang menular iya tapi tidak lebih ganas jadi tetap di sini protokol kesehatan memegang peranan yang sangat penting supaya penularan ini tidak lebih cepat karena virus ini lebih gampang menular jadi intinya vaksinasi tetap efektif kemudian vaksinasi ini juga berdasarkan ujik klinis jadi tidak cuma di Indonesia di negara ini juga sudah di ujik klinis dan sekian ribu orang sudah terjamin apa keamanan nyafikasinya dan sebagainya jadi tetap kita optimis dan yakin kalau vaksin ini efektif ya terhadap virus SARS-CoV-2 walaupun terjadi mutasi jadi kira-kira demikian Pak dokter jadi mungkin bisa saya perkuat lagi vaksinasi ini berkaitan dengan faktor-faktor stres juga jadi kalau kita sendiri mengalami banyak stres banyak pikiran banyak hal-hal yang otomatis imunitas tubuh kita ini akan menjadi berkurang dan akan mempermudah virus COVID ini untuk bekerja menyerang di segala macam ini dan walaupun sudah diberikan vaksin bagaimanapun ya pastinya tidak akan efektif kalau tidak ditunjang juga oleh person-person itu sendiri dan seperti yang disampaikan dari dokter Zaki juga tadi bahwa mutasi pasti bisa saja terjadi namun karena penelitian ini sudah ada di mana-mana betul sudah hampir 1.200 apa 12.000 ya penelitian itu yang terpublish di seluruh dunia ini mengenai virus COVID ini artinya sudah banyak yang membahas dari berbagai macam sektor atau dari berbagai macam bidang ilmu sehingga tidak perlu lagi kita khawatir terhadap efisiensi dari vaksin namun tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan asalannya kalau orang bilang jangan sombong jangan takabut jangan jemawa karena kita sudah menggunakan vaksin kemudian Bu Dokter Esti ada ini lagi yang wah ini dia ini pasti kayaknya emak-emak ini yang nanya ini Bu Esti ada yang menanyakan bagaimana cara menurunkan berat badan supaya cepat ini gak ada hubungannya mungkin tapi ya bisa jadi gak apa-apa lah Bu ini bidang ilmu ini kesempatan nih untuk hal-hal yang yang lain ini ingin menanyakan hal seperti ini silahkan Bu saya juga pengen Bu berat badan saya ini udah overweight gara-gara gak pernah keluar kemana-mana ini makan terus gak pernah kemana-mana silahkan Bu Dokter sebenarnya banyak faktor yang bisa mempengaruhi makanya kita tadi evaluasi dulu kita coba merekam semua tadi membuat food diary tadi setiap harinya dan aktivitasnya apa aja dan sebagainya sehingga kita bisa tahu faktor apa sih yang membuat kita berat badannya nambah misalnya kalau ternyata kita kurang gerak nih oh coba deh kalau gitu nyari video-video eksersis atau olahraga misalnya meskipun itu bisa dilakukan di rumah kita tetap bisa aktif ataupun mungkin ternyata yang kita makan ini kita tadi tahu cek mana makanan yang terlalu berlemak terlalu kalorinya terlalu tinggi banyak gula dan sebagainya tentu itu dikurangi dengan cara perlahan dan itu memang harusnya seperti itu karena kalau kita mau konsumsi pil dan sebagainya itu tidak akan bertahan lama biasanya hanya turun dalam waktu cepat memang tapi resikonya nanti dehidrasi imunnya turun nanti malah gampang tular covid misalnya jadi karena masa pandemi ini tentunya kita imun kita harus tetap terjaga dan memang tidak ada yang cepat sih kalau itu sehat itu tidak cepat jadi minimal untuk penurunan berat badan itu seminggu itu setengah atau satu kilo jadi kalau sampai seminggu itu turun lima kilo berarti itu sudah cara yang tidak sehat dan itu tidak akan ada resiko kesehatan jadi kita tidak anjurkan untuk terlalu berlebih juga dan untuk asupan kalori tentunya misalnya kalau kebutuhan kalori kita dua ribu maka bisa dikurangi sampai seribu lima ratus atau seribu tapi kalau seribu itu biasanya harus dengan pengawasan karena minimal kita untuk bernafas saluran cerna kita bisa bergerak itu seribu dua ratus namanya basal metabolisme jadi kalau kita sampai kurang dari kebutuhan basal kita tentunya kita harus bisa mengawasinya dan jangan sampai kita terlalu terlalu berlebihan ke defisit kalorinya coba kita hitung seribu kalori itu makanannya apa aja tentunya yang nasinya tadi biasanya dua centong jadi satu centong tapi itu harus tetap frekuensinya tiga kali dan selingan tetap dua kali dan selingannya yang tadinya misalnya goreng-gorengan tentu harus semua diubah jadi buah-buahan tapi tetap makan nasi itu tetap tapi jumlahnya aja yang dikurangi apalagi kalau gorengan mungkin sudah dihilangkan apalagi itu sate yang banyak-banyak lemah itu tentunya dihilangkan dan minuman-minuman yang manis tentunya semua tanpa gula coba coba itu biasanya saya benar-benar di Taiwan itu menghindari gula sama sekali dan saya bisa turun berat badannya gitu apalagi kalau jalan-jalan ke US semua makanan itu nggak cocok jadi saya turun seminggu itu bisa lima kilo dan itu memang nggak bagus karena itu nggak cocok makanannya jadi sebenarnya makanan yang kita konsumsi kalau kita kurangi aja dari biasanya itu akan berpengaruh juga ke berat badan mungkin bisa dicoba tapi banyak kiat-kiatnya sih iya iya Bu dokter terima kasih Bu dokter ini jadi saya jadi tertarik dan teringat juga apa namanya pengalaman sambil sharing sedikit apa memang kita cluenya itu adalah kita membuat schedule ya schedule untuk makanan kemudian kita mengontrol bagaimana caranya sehingga makanan yang kita konsumsi itu sesuai dengan standar tidak juga terlalu drastis turunnya tapi memang betul Bu kalau di luar negeri itu adalah salah satu caranya yang paling cepat membuat untuk turun berat badan apalagi saya kalau tidak bersama dengan istri itu cepat sekali Bu turun berat badan saya waktu di US juga seperti itu Bu nggak lama kok paling cuma sebulan nggak nyampe itu sudah turun 7 kilo Bu 7 sampai 8 kilo karena nggak bawa istri tapi ketika saya bawa istri saya di mana waktu itu Jordan Turki itu malah naik berat badan saya Bu terlalu bahagia ya terlalu bahagia jadi saya mengalami jadi semua dimakan jadi makannya jadi memang betul salah satu untuk menurunkan berat badan ini jadi nggak ilmiah tapi kenyataan ini yaitu jalan-jalan traveling ke luar negeri saya waktu ke Jepang juga saya turun berat badan juga waktu ke Tiongkok ke Cina bingung juga cari makanan halal juga agak sulit sedangkan di Jepang makanannya itu harus bikin padahal makanan di sana itu sebetulnya dietnya itu bagus sebetulnya kalau digunakan untuk diet tapi rasanya hambar ya Pak betul hambar karena apa karena sesuai tidak ada yang bikinin juga Bu susah ngomongnya jadi salam penuh terus ini memperkenalkan oh iya benar oh iya benar mau yang enak malah yang salah ini yang bagian bawain masakan ini kalau saya pergi kemana-mana ini terima kasih bergabung Bu Firly karena memang jujur memang saya kalau ke luar negeri saya belum berkelaiwan Bu tapi saya sudah ke Tiongkok 6 kota saya ke sana saya merasakan tidak mudah untuk mencari makanan dan tempat-tempat makanan halal memang ya memang jelas terbatas tapi dapat cuman rasanya nggak bisa rasanya hambar semuanya berasnya pun juga beda di Amerika juga berasnya beda sulit kita nyari beras padahal saya itu kalau nggak makan nasi nggak bisa orang Indonesia kalau nggak makan nasi itu nggak bisa otomatis berhasil diet saya Bu karena saya terlalu rendah kalori saya kalori saya itu turunnya jauh sekali jadi lumayan lah kalau kita ke luar negeri itu bisa turun berat badan jadi nggak bahasanya tapi nggak apa-apa biar kita nggak rame-rame sedikit Dr. Razaki ini ini masih bisa terus atau bagaimana ya Masih boleh ya satu lagi pertanyaan ya kalau begitu untuk ini aja deh untuk ini aja Bu Esi lagi aja ya Dr. Zaki ya ini masuknya Bu Bu Esi ini ada pertanyaan masuk lagi seberapa penting sih sebetulnya diet untuk COVID itu ya tentunya sangat penting banget ya karena kita nggak mungkin kalau saat COVID kita cuma dikasih obat terus selesai karena yang mungkin untuk transportasi di dalam tubuh kita itu perlu untuk memaksimalkan penyerapan obatnya dan sebagainya itu perlu nutrisi juga jadi kalau kondisi tubuh kita nggak fit gitu dengan dari makanan tentunya dikasih obat apa aja tentunya nggak mempan gitu jadi intinya kita tentunya itu akan support jadi dan ada penelitian juga jika dietnya tepat itu akan mengurangi rawat inap masa rawat inap jadi kalau misalnya asupannya nggak bagus jadi dia mungkin harus dirawat 3 minggu atau lebih tapi jika asupannya bagus mungkin bisa berkurang 2 minggu atau 1 minggu jadi karena dari makanan itu dapat meningkatkan sistem imun kita jadi memang diet itu sangat penting sekali oke baik-baik dokter Zaki yang terakhir ya boleh ya dok ini dok pertanyaan yang terakhir bagaimana sih patofisiologi SARS-CoV-2 itu bisa menyebabkan kematian ini untuk teman-teman dokter yang bergabung di sini nih dok patofisiologinya ya makasih ya intinya singkatnya kalau sudah terjadi tadi hiperinflamasi kemudian ada yang dinamakan late stage ya jadi sefase yang lebih lanjut ya jadi imun tubuh kita itu kalah itu dikatakan terjadi badai sitokin ya jadi media-media berimunasi sangat banyak di situ keberadangan sistemik kemudian terjadi kondisi sepsis apabila tidak diatasi ini bisa menyebabkan shock dan juga kegagalan daripada seluruh organ tubuh yang dinamakan multiple organ dysfunction syndrome ini yang apabila tidak diatasi ini bisa menyebabkan kematian demikian singkatnya Pak dokter oke baik terima kasih dokter Zaki terima kasih bu dokter ST ternyata tanpa kita sadari sudah kita sudah melewati waktu dari yang seharusnya saya kira untuk resume dari diskusi ini mungkin teman-teman sudah bisa menyimpulkan gampangnya singkatnya begitu ya dokter Zaki intinya bahwa pasien-pasien dengan comorbid tentunya akan menjadi memperberat dan memang di luar sana selalu dikatakan bahwa pasien dengan covid itu jarang ada yang mati dengan covid tapi rata-rata matinya itu bukan dengan covid benar data sudah disampaikan tadi bu dokter ST hanya 6% yang meninggal itu karena asli karena covid tapi yang lainnya itu karena keahlian dari covid dia menyamar dia masuk ke organ-organ yang seperti disampaikan dokter Zaki tadi di Amerika itu problemnya itu rata-rata saluran nafas demam sedangkan kalau di Indonesia yang banyak diserang atau dilakukan penetrasi di banyak problem dan itu saya rasakan sendiri juga karena saya sudah jadi penyintas bukan penyintas tapi penyintas adalah di GI tract atau saluran pencernaan jadi memang sangat terganggu sekali saluran pencernaan jadi kondisi-kondisi seperti ini yang akan memperburuk keadaan apabila seorang pasien mendapat serangan dari covid-19 intinya adalah covid-19 memilih kekemampuan untuk membuat penyamaran atau kamuflase dengan menggunakan kelemahan dari masing-masing tubuh kita untuk menghantam organ-organ sehingga timbul yang disampaikan oleh dokter Zaki tadi sepsis dan akhirnya ke arah multiple feller organ dan menurut bu dokter Esti dua hal yang utama yang paling sering ditemukan yang jadi problem dan tadi sudah ditanyakan adalah diabetik dan obesitas nah orang-orang dengan diabetik dan obesitas ini disertai apalagi ditambah dengan komorbid yang lain ini memiliki potensi yang menjadi memperberat dan itu harus menggunakan cara atau trik tersendiri diantaranya mungkin dengan mengatur asupan kalori kemudian mengendalikan makanan-makanan yang manis atau diet terkontrol sehingga tidak terlalu naik dan juga tidak terlalu berlebihan turunnya semuanya dalam keadaan yang seimbang dan saya kira itu sebagai resumen secara umum di webinar amal pada Yayasan Bangun Sehat Indonesia pada malam hari ini terima kasih kepada seluruh yang bersedia join di acara pada malam hari ini terima kasih juga ada ketua Yayasan Bangun Sehat Indonesia juga disini yang yang sudah bersama-sama bergabung dan moga-moga edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh dua narasumber yang luar biasa pada malam hari ini yang kompetensinya juga tidak diragukan lagi bisa memberikan pencerahan bukan dari segi jumlah kuantitas tetapi insya Allah yang hadir pada malam hari ini akan mendapatkan kelembekahan dari segi kualitas informasi untuk mengedukasi kepada yang lain terima kasih selanjutnya saya serahkan kepada host saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin sebagai penutup ada sesi foto kami persilahkan kepada host terima kasih kepada pembicara dan pembicara selanjutnya sekarang kita foto-foto mohon diaktifkan videonya yang mau aktif lah kalau mau aktif sudah kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar mungkin yang mau aktifkan oke kita hitung sampai ketiga satu dua tiga oke terima kasih sudah diambil fotonya kita sudah di penghujung acara ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir semoga apa yang disampaikan bisa menjadi sebuah ilmu dan menjadi sebuah pengetahuan yang sangat baik buat kita semua mari kita tutup acara ini bersama-sama sampai jumpa di acara webinar berikutnya oke terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih selamat terima kasih terima kasih